Pusai menggerebek dan menangkap 11 orang di tambang minyak ilegal di desa Bukit Subur, Bahar Selatan, Polda Jambi kini memburu pemilik atau pemodal aktivitas ilegal tersebut. Paskal melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 11 orang pekerja dan sopia di tambang minyak ilegal di desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Moro Jambi pada Selasa 6 September 2022. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi kini memburu pemilik atau pemodal aktivitas ilegal tersebut. Hal ini diakui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kompos Polkristian Tori, yang mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap pemilik atau pemodal dalam aktivitas tambang minyak ilegal ini. Pengejaran terhadap pemilik atau pemodal akan berdasarkan keterangan dari 11 orang yang telah diamankan, serta informasi dari masyarakat terkait aktivitas di tempat tersebut. Siapa pemodal dan siapa yang menggerakkan mereka. Karena yang kita temukan pada saat di TKP umumnya para pemusyak. Kita akan telusuri, kita akan kembangkan. Siapa yang menggerakkan mereka, siapa yang pemodal dan siapa yang bertanggung jawab terhadap tingkatan minyak ilegal ini. Sebelumnya, 11 orang pekerja dan sopir berhasil diamankan saat berada di tambang minyak desa Bukit Subur, yakni SU, RO, S, I, M, L, U, J, E, B, O, D, I, D, E, A, H, dan S, R. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti 7 kendaraan roda 2 yang telah dimodifikasi, 7 pipa cantik, 7 rol tali tambang, 7 katrol, 4 pipa bor, 3 pipa galpanis, dan 2 unit ring. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.